Intro Masih hari Selasa, masa sih mikirin weekend? Daripada nungguin weekend, mending Viva News tontonin Viva Totri hari ini karena gue bakal bawain 3 berita yang pastinya lagi viral nih. So, subscribe dong sekarang dan klik tombol loncengnya biar lo makin update dengan berita terbaru dari Viva. Langsung aja ke berita pertama. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mempersilahkan imam besar FPI Habib Rizik Syihab jika ingin tulang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Muldoko di akun Youtube Deddy Corbusier. Muldoko menegaskan negara tak pernah melarang Rizik pulang dari Arab Saudi. Mantan Panglima TNI ini sudah mengecek berita-berita yang sempat ramai soal pencekalan Rizik. Dari penelusuran tak ada pencekalan baik dari pihak imigrasi, kemenkumham atau kejaksaan. Karena itu Muldoko curiga jika Rizik sebenarnya tak berani pulang ke Indonesia. Seperti diketahui Rizik meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017 saat ia terjerat kasus Cepmesung dan penodaan Pancasila. Wah ditantang pulang sama Pak Muldoko nih Bip. Udah nyaris 3 tahun loh. Seorang perempuan bernama Zikriya diciduk polisi gara-gara menghina wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Perempuan 43 tahun itu membuat unggahan di akun Facebook Zikriya Zatil pada 16 Januari 2020. Di situ Zikriya mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Risma. Di kolom caption Zikriya menulis status bernada hinaan terhadap Risma. Unggahan ini kemudian dilaporkan Risma melalui Kepala Biro Hukum Pemkot Surabaya. Menurut pengakuan Zikriya mengaku sakit hati karena Anies sering dibuli soal banjir di media sosial. Karena itu ia kemudian membalasnya dengan menghina Risma. Padahal Zikriya sebenarnya bukan warga Jakarta, melainkan warga Bogor. Yaelah Bu, punya Facebook kok dipakai kayak beginian sih? Jadi diciduk polisi kan? Jangan ditiru ya Vivanians. Masuk ke berita terakhir, talber D.I.Y. Darurat Kliti menggema di dagat Twitter. Apa ya Kliti? Istilah Kliti sendiri mengacu pada aktivitas kekerasan yang dilakukan geng pelajar di Jogja. Kliti menjadi trending topic di Twitter lantaran maraknya kasus ini beberapa waktu belakangan. Pada Senin 3 Februari dini hari, seorang warga menjadi korban kekerasan Kliti di Kabupaten Sleman. Saat melintas di jalan, korban tiba-tiba dibacok oleh pelaku. Akibat kejadian ini, korban menderita luka di tangan kanan dan punggung. Dua hari sebelumnya, seorang driver ojek online bernama Enrico menjadi korban aksi serupa. Enrico mengalami luka di wajah usai disabet senjata tajam oleh orang tak dikenal. Saat ini, polisi tak henti melakukan patroli untuk mengantisipasi aksi kejahatan Kliti. Duh apaan sih ini? Main bacok orang sembarangan aja. Kayaknya udah sakit jiwa deh. Semoga cepet ketangkep deh, biar gak ada yang kayak gini lagi. Oke, that's over Viva Top 3 2 Days. Dengan komentar sebelum baca beritanya, makanya buka di viva.co.id atau vivayews.com. Dan gak cuma Viva Top 3, kita juga ada video tayangan yang lain. Dan lo bisa tonton di flix.id atau video.com. Jangan lupa untuk like, setelah itu komen kalau udah baca beritanya. Dan share ke semua temen-temen lo, supaya mereka bisa ikutan update kayak lo. Sampai jumpa besok, bye!